Per 15 Februari 2024, Jakarta telah resmi kehilangan status bagai daerah khusus ibu kota. Berakhirnya status ibu kota seiring dengan implementasi undang-undang atau UU No. 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas UU No. 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara. Menurut Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat atau Balek DPR, Supartman Andi Aktas, status DKI Jakarta tertuang dalam UU No. 29 Tahun 2007 tentang pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota NKRI. Dengan adanya Undang-Undang IKN, Balek DPR pun harus segera membahas rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ. Kuna mengatasi hilangnya status tersebut. Diberitakan Kompas ID pada selasa 5 Maret 2024, Supartman mengungkapkan, 2 tahun setelah UU IKN diundangkan pada 15 Februari 2022 lalu, ketentuan dalam UU No. 29 Tahun 2007 dinyatakan diubah. Hal tersebut sesuai dalam pasal 41 Ayah 2 UU IKN berikut. Kedati demikian, status Jakarta sebagai ibu kota sendiri baru bisa digantikan oleh ibu kota Nusantara di Kalimantan itu jika telah terbit keputusan Presiden. Sesuai ketentuan penggantian status tersebut yang tertulis dalam pasal 41 Ayah 1 UU IKN. Oleh karena itu, menurut Supartman, Balik DPR akan mempercepat pembahasan RUU DKJ, imbas hilangnya status DKI pada provinsi ini. Lebih lanjut ia mengatakan, dalam seminggu sampai 10 hari kerja, masalah ini harus selesai mengingat DKI sudah kehilangan status per 15 Februari kemarin. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD Herman Subarman mengatakan, kekosongan hukum berkaitan dengan status Jakarta memang tengah terjadi. Kendati demikian, Jakarta tetap dapat mengacu pada UU nomor 29 tahun 2007 itu lewat pengaturan otonomi khusus. Menurutnya, aturan itu masih mendukung berbagai pembangunan yang berlangsung di Jakarta. Diberitakan kompas.com selasa 6 Februari 2024, Rapat Paripurna DPR mengungumkan, pemerintah telah menukaskan beberapa menteri untuk membahas rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKC. Menteri yang dimaksud meliputi Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perancangan Pembangunan Nasional, Menteri Pendaya Kunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan HAM. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pemerintah melalui menteri-menteri tersebut dapat membahas di DPR secara bersamaan ataupun terpisah. Ketahui, balik saat ini pun tengah mengagendakan rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri dengan prioritas pembahasan pasal 10 RUU DKC yang mengatur penunjukkan Gubernur Jakarta oleh Presiden. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!